Intro Hai guys, setiap negara yang berpenduduk mayoritas Islam memiliki tradisi sendiri di bulan puasa. Tradisi tersebut mencakup berbagai jenis masakan khas di daerah masing-masing. Seperti hidangan-hidangan berikut ini yang sangat menggugah selera dan bakal bikin kalian pengen cepat-cepat berbuka puasa. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan notifikasinya ya, agar kami bisa terus memberikan informasi menarik lainnya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 7 hidangan buka puasa terenak dari berbagai negara. Maroko Penduduk Maroko biasanya mengakhiri puasa dengan sajian sup yang disebut Harira. Ini adalah sup kental yang terdiri dari campuran kacang, buncis, beras dan daging sapi yang dimasak di atas sapi kecil dalam saus tomat dan rempah-rempah, seperti kunyit dan jahe. Sup ini memiliki dua rasa, fesi yang ringan dan lebih banyak tomat, dan mara kecil, berat dan lebih banyak sayuran. Harira seringkali dipasangkan cebakia atai cebakia, yaitu kue renyah yang manis. Cebakia terbuat dari potongan adonan yang dikulung menyerupai bunga dengan lapisan sirup, taburan wijen, dan rempah-rempah lainnya. Malaysia Tradisi Malaysia setiap bulan Ramadan adalah pembuatan dan distribusi bubur lambuk. Bubur nasi krim yang terbuat dari potongan daging ayam atau sapi, santan, campuran serai, rempah-rempah, dan sayuran. Tradisi memasak dan membagikan bubur lambuk biasanya dilakukan di Masjid Jamek, Kampung Baru, dan sudah berlangsung sejak era tahun 1950-an melalui rajikan juru masak sidebanks. Tradisi ini telah diturunkan sampai 4 generasi. Mereka memasak setiap hari lebih dari 1000 porsi, dan dalam satu pancinya bisa memasak sekitar 250 bungkus bubur. Turki Gulak adalah makanan penutup di Turki, terbuat dari susu, buah delima, dan kue khusus. Dessert ini menjadi makanan tradisional sejak kekaisaran Ottoman pada akhir 1400-an. Meskipun kue tradisional namun sangat populer di bulan Ramadan. Tak hanya itu, warga Turki sepertinya sangat menikmati jus untuk berbuka. Salah satu jus favorit mereka adalah jus kurma. Kurma memiliki manfaat untuk melancarkan pencernaan dan memberi energi dalam waktu singkat. India Salah satu hidangan khas India yang populer saat Ramadan adalah Hiderabadi Halim. Hidangan ini sudah ada sejak abad ke-19 dan diperkenalkan oleh orang Arab di India. Hiderabadi Halim rasanya gurih lezat karena menggunakan beberapa bumbu tradisional, seperti cahe, bawang putih, kunyit, jinten, kayu manis, kapulega, cengkeh, lada hitam, dan lainnya. Sedangkan bahan utama yang digunakan adalah daging sapi atau kambing, kacang lentil, dan gandum. Ketiga bahan ini ditumbuk hingga menjadi putiran halus. Secara tradisional, Hiderabadi Halim dimasak di api kecil dengan kayu bagar selama 12 jam dalam kuali. Saat memasaknya, Halim harus diaduk terus dengan kayu. Biasanya membutuhkan dua orang untuk mengaduk hingga teksturnya lengket dan halus. Mesir Masi merupakan sajian sayuran kaya rempah dikenal sebagai menu berbuka puasa di Mesir. Masi terbuat dari sayuran seperti zucchini, terok, tomat, paprika, daun anggur atau kol yang diisi dengan nasi campur. Biasanya nasi dicampur dengan daging dan berbagai rempah seperti kayu manis, lada hitam, cinten, bawang putih, dan merah, serta ditambah garam dan minyak. Selain itu, berbagai herba juga ditambahkan seperti daun parsley, koriander, dan dill. Sayuran yang telah diisi dengan nasi campur tersebut kemudian direbus bersama dengan kaldu dan air selama 40 sampai 60 menit hingga lunak. Makanan ini sangat lezap disantap selagi hangat. Masih biasanya dijadikan makanan utama atau makanan pendapik. Tetapi tetap enak dimakan setelah dihangatkan kembali. Al-Jazair Hidangan utama yang terbuat dari saus tomat dan telur rebus ini merupakan makanan khas Al-Jazair. Sesuai arti namanya, cakcowka, terbuat dari berbagai bahan diantaranya bawang bombay, paprika, tomat, dan sayuran lainnya. Tambahan lainnya adalah minyak zaitun dan telur. Bumbunya hanya garam dan merija. Biasanya makanan ini disajikan dengan keju feta dan roti pita. Telur dibuat menjadi telur mata sapi dan diletakkan di bagian atas campuran adonan lainnya. Pada resep aslinya, cakcowka biasanya disajikan di atas wajan besi datar. Berasal dari kekaisaran otomat yang menyebar ke Timur Tengah dan Spanyol, maka banyak variasi dari hidangan ini yang sangat cocok dinikmati saat perut kosong setelah berpuasa seharian. Terakhir adalah sajian buka puasa mirip bakso dari Iran. Kofteh yang cukup mirip dengan bakso, membuat kofteh juga bisa kita bilang bakso yang berasal dari Tabriz. Hidangan ini biasanya dibuat dari daging, nasi basmati, kacang polong kuning, rempah-rempah seperti daun bawang, kunyit, dan bahan lainnya. Dan jus yang dihasilkan dari masakan ini disajikan dalam hidangan terpisah dengan abon sengat atau roti lavash sebelum hidangan utama. Karena porsinya yang besar, kofteh bisa menyangkat sekali. Hmm, sungguh lezat! Itulah tadi liputan tentang 7 hidangan buka puasa terenak dari berbagai negara. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi!